Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Malang Diusir dari rumah wanita bingung tinggal di mana Seatas anaknya dibuka isinya bikin nangis Sudah 9 tahun aku menikah dengan mantan suami Kami memiliki anak perempuan berusia 7 tahun Karena selalu bertengkar sehingga menyebabkan hubunganku dengan suami jadi tidak harmonis Hingga akhirnya sepakat bercerai Dilansir dari era baru Setelah perceraian anak menjadi hak asuhku Rumah milik suami rumah dibeli mendiang ayah mertua semasa hidup atas nama mantan suami Saat perceraian kami membuat kesepakatan bahwa aku dan putriku untuk sementara tetap tinggal di rumah sebelum mendapatkan tempat tinggal baru Sementara dia tinggal di luar dan dia setuju dengan kesepakatan itu Sebelum bercerai aku hanya tinggal di rumah merawat anakku Sekarang aku terpaksa harus mencari pekerjaan untuk keperluan aku dan anakku sehari-hari Dan aku pun mendapat pekerjaan sebagai sales Namun aku tak menyangka kurang dari 2 bulan mantan suami pulang ke rumah Dan mengatakan bahwa dia akan menikah menyuruh kami pindah dalam tempo seminggu Aku benar-benar tidak menyangka secepat itu dia mau menikah Dan tidak menduga setega itu dia mengusir kami Bukannya tidak mau pindah aku bilang kepadanya untuk membantu mencarikan dulu Sebuah rumah kontrakan yang sederhana sekalian bayarin dulu uang sewanya Nanti akan aku ganti setelah gajian Tapi dia menolaknya malah langsung mengusirku dan anakku Aku pun tidak ada tempat bernaung dan tidak tahu harus kemana Terpaksa aku ke rumah tua ibu mertua Dan untungnya ibu mertua menerima kedatangan kami Dan menyuruh kami untuk sementara tinggal dulu di rumahnya Dan mengatakan bahwa putranya yang salah meminta saya untuk tidak menanggapinya Namun belum 2 minggu tinggal di rumah mertua mantan suami tiba-tiba datang Dan dia langsung berkata dengan nada kasar begitu melihat aku berada di rumah ibunya Dia meminta uang sama ibunya katanya mau ganti mobil saat menikah nanti Tapi ibunya tidak memberinya dengan alasan tidak punya uang Mendengar itu dia pun bilang mau menjual rumah tua ibunya Kemudian menyuruh ibunya pindah untuk tinggal bersamanya Namun ibunya tidak setuju dan dia mulai marah-marah di rumah ibunya Dia mengatakan bahwa pacarnya sekarang sedang hamil dan akan segera melahirkan Bayi yang dikandungnya berkelamin laki-laki Jika ibu mertua tidak ingin keluarganya tidak punya keturunan Maka dia akan menyuruh pacarnya untuk menggugurkan anak itu Mendengar ancaman anaknya ibu mertua pun terpaksa menyetujuinya Saat itu hatiku pun seketika mendingin Ternyata mantan suami telah lama selingkuh Dan tak disangka ibu mertua juga setuju menjual rumahnya demi cucu laki-lakinya Sambil menahan air mata aku pun pergi dan tak disangka ibu mertua menyusulku Sambil membawa sekantong makanan dan dimasukkan ke ransel putriku Sambil berkata menyuruhku mencari kontrakan Aku langsung berpaling dan pergi setelah mendengar kata-katanya Kemudian aku menginap sementara di sebuah motel Saat sedang merapikan barang-barang putriku Aku membuka barang dari ibu mertua Selain sejumlah makanan aku melihat sebuah buku tabungan Dan ketika aku buka ada 260 ribu yuan atau sekitar 500 juta rupiah Berikut kartu ATM beserta nomor pinnya yang tertulis di atasnya Saat itu saya pun mengerti ibu mertua sengaja menyerahkan buku tabungan dan ATM ini kepadaku Dan sekilas aku merasa telah salah paham kepadanya Dan saya merasakan seberkas kehangatan dalam perkawinan yang gagal ini Dan tak disangka kehangatan ini dari ibu mertua Entah aku harus merasa sedih atau terharu Dan tanpa disadari air mataku pun mengalir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!